Inilah headline news pukul 21 waktu Indonesia Barat Pemisah Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN difokuskan terlebih dulu dengan sejumlah tahapan yang menjadi prioritas Presiden menargetkan IKN sebagai pusat pemerintahan politik dalam 4 hingga 5 tahun mendatang Ini disampaikan oleh Bengko Infrastruktur Agus Harimut Yudhuyono Ahaye usia bertemu dengan Presiden Istana Jakarta berakam ismalam bersama dengan Menteri Kejalan Umum Dodi Hanggodo dan Menteri Perhubungan Dodi Purwagandi Menurut Ahaye, IKN menjadi proyek insuransi utama yang akan dilanjutkan pembangunannya Oleh karena itu, pembangunan IKN akan fokus pada penuntasan fasilitas dan sarana eksekutif, legislatif, serta yudikatif Beliau kembali mengingatkan bahwa IKN memang akan difokuskan terlebih dahulu karena ini adalah sebuah megaprojek yang juga membutuhkan proses dan waktu yang termasuk anggaran yang tidak sedikit sehingga harus ada tahapan-tahapan yang diprioritaskan Nah, beliau menargetkan dalam 4 atau 5 tahun ke depan itu IKN sebagai pusat pemerintahan politik artinya sudah bisa untuk menyelenggarakan kegiatan eksekutif, legislatif, dan judikatif saat ini yang tengah dibangun, tentu belum selesai sepenuhnya itu adalah untuk eksekutif tetapi akan terus dilengkapi dan tentunya disempurnakan pembangunannya Nah, yang tidak kalah penting secara paralel bersamaan nanti adalah untuk gedung dan fasilitas pendukung kerja legislatif dan juga judikatif Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang